Pemirsa mengejar target KPU Tanjung Jambung Barat gencar melakukan sortir dan lipat surat suara yang telah diterima, sehingga dapat disimpan di gudang KPU. KPU Tanjung Barat gunakan gedung balai adat yang ada di kota Kuala Tunggal. Jika harus tetap bertahan di gudang KPU untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara, tentunya dipastikan tidak maksimal atau efektif. Selain gudang KPU yang sebelumnya telah digunakan menjadi tempat sortir dan lipat surat suara, membuat gudang KPU sempit sehingga tidak mampu menampung para pekerja khusus sortir dan melipat surat suara. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanjung Barat, M. Romah Menarga, agar efektif dalam pelipatan surat suara pemilu 2024, maka sortir sekaligus pelipatan surat suara menggunakan gedung balai adat, selain mengejar target agar segera selesai pelipatan surat suara pemilu. Setidaknya jika ditempatkan di gedung balai adat, dapat menampung ratusan pekerja sortir dan lipat suara. Para pekerja khusus sortir dan melipat surat suara ini merupakan warga Kuala Tunggal atau yang berdomisili di Kecamatan Tunggal Ilir, Kota Kuala Tunggal. Ya, jadi karena sekarang kondisi kita kan memang tidak terlalu besar itu. Jadi kita biar untuk kita pelipatan-pelipatan kita mencari tempat dengan Alhamdulillah. Kita kan dalam beberapa hari kebelakangan ini kan kita selalu koordinasi dengan pemerintah daerah. Mencari solusi bagian untuk mencari tempat. Alhamdulillah, hari ini kemarin kita sudah mendapatkan izin. Hari ini kita bisa sudah mempergunakan yaitu balai adat. Alhamdulillah kalau sudah di balai adat itu lagi target kita sudah harga. Dengan ditempatkannya sortir dan pelipatan surat suara di gedung balai adat, Emrum optimis beberapa hari ke depan, surat suara pemilu dipastikan segera selesai. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!